hai 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 iya bos hehehe lebukno youtube sampai Assalamualaikum gampro ini bit redup stator nggak kuat lampunya redup tapi kalau diengkok ini lampu sen ya untuk patokan untuk acuan ada lampu sen saya nyalakan nah dia kayak gini nggak mau ngedip berarti ini kan tandanya baterainya lemah ya ya kan nggak mau ngedip nah tapi kalau motor diengkol dia langsung hidup nah ini diengkol hidup ya coba nyalakan lampu sen lampu sen langsung terlihat normal bagus nah klaksonnya enak tapi coba dimatikan ya nah ini dia matikan on kan lagi nah itu kan mau nah ini masih mau bagus ya kedip-kedip bagus coba start nah ini kan bagus ya kan ya matikan nah ini ini biasanya itu kadang muncul penyakit itu nggak kuat di start ada ini ini kuat kadang kuat kadang nggak gitu lah ini nggak kuat nah nggak mau di start dan lampu disini langsung redup nah jadi mungkin ada berpikiran kan itu akinya ya mas ya ganti akinya dan lain-lain cara ngeceknya gini kalau pastikan kalau anda punya avometer ya untuk memastikan bahwa akinya itu normal apa enggak kayak gini biasanya itu penyakitnya itu sepele kenapa dia kadang mau disetater kadang nggak mau ya kan kayak gitu kita cek bahwa arus yang keluar dari aki itu bener-bener di atas 12 volt atau minimal lah 11,5 volt itu masih bisa nah ini ya disini aja lah biar enak kelihatan ya kelihatan nggak angkanya itu yang paling kelihatan angkanya lah ini kelihatan nggak ya nah itu ya kelihatan angkanya walaah tetok hudus nanti kita lihatin nah ini kan nah saya colokin kabel ini ke positif dan negatif nah ini positif dan negatif kita lihat hasilnya berapa volt nah ini 12,8 ya 12,8 ini ya 12,8 volt berarti sebenarnya akhirnya itu masih bagus terus kenapa kok kadang disetater itu mau kadang nggak mau ya sih kadang itu langsung drop gitu nggak mau sama sekali terus lampu sen apa redup dia nggak mau ya kayak pertama tadi kita contohin sebelum diengkol tapi setelah diengkol tadi mau nah kadang kayak gitu setelah dimatikan nggak mau lagi nah itu biasanya permasalahan itu di bagian terminal-terminal atau di bagian soket-soket kita coba buka ya kita coba buka gini nah ini dibuka dulu pastikan nggak ada terjadi korosi nah itu biasanya yang kayak gitu itu ada terjadi karat pastikan ininya itu nggak ada terjadi korosi kalau ada terjadi korosi misal ya itu Anda bisa amplas atau kalau nggak punya amplas digosok pakai pisau atau apalah nah ini di amplas nah dibersihkan disini juga di amplas dibersihkan nah ini nah ini juga terminal-terminalnya ini dibersihkan selain itu disini juga ada gini ada yang biasa sering bermasalah untuk motor injeksi itu di relay relay jadi relay itu misal akhirnya ini ada kita kontak on dia itu kan masuk ke relay relay itu nanti dibagikan ke screen sini thread ini ya screen yang bagian misal kayak headlamp terus echo terus yang lain-lain lah ya kan pokoknya lampu sen klakson dan lain-lain itu kan di bagian screen sini nah kalau screen yang sebelah sini yang ada screen kalau orang bilang itu screen main backup itu dia itu sudah standby jadi sebelum kita nyalakan kontak ini ya aki itu langsung ada strumnya ke sini langsung ada arusnya terus kita kontak dia masuk ke relay nanti baru dibagikan ke sini nah ini juga terkadang bermasalah kan tadi kita cek di sini ya kan di sini kan 12 volt bagus ya kan nah kadang itu di screennya ini itu terjadi korosi ini perlu dicek juga dikeluarkan karena penyakit motor-motor sekarang yang menggunakan screen itu ya kayak gini screennya itu sering korosi sebenarnya nggak motor aja sih mobil pun yang menggunakan eh segering relay relay macam kayak gini itu nah ini kan kelihatan ya cabut dulu ya biar sekalian kita cabut ini itu perlu sebenarnya kayak sebenarnya di service lah karena apa ini kan kadangkan kena air ya kan entah air karena udara lembab ataupun karena kita cuci dan lain-lain kena banjir pokoknya kita nggak tahu itu terjadi sering nah kayak gini loh lihat ya ini kayak gini ini kan arusnya kurang lancar ada kuning-kuning kayak gini atau hijau-hijau itu kayak gini nah ini 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 yang membuat motor itu kadang nggak mau di start tapi pertama-pertama pertama-tama kita cek itu memang harus di aki-nya aki dulu kalau aki-nya udah jelas di bawah 12 volt misal di 10 volt 9 volt nah itu berarti kemungkinan besar aki-nya tapi tetap kita harus walaupun melakukan penggantian aki kalau bisa sekalian nyerpis kita harus bongkar di bagian relay-nya juga ya ini harus di cek juga kalau aki-nya dirasa bagus ya kita langsung ke bagian ini aja ini terus bisa juga bagian skering-skering sana tapi kalau skering sana tadi kan lampu-skering nggak mau setar nggak mau kan kemungkinan besar kan bagian ini kalau bagian skering sana pasti kan salah satu kayak lampu sentok atau skering tok gitu yang nggak mau nggak langsung ke seluruhnya ke semuanya ya kita cek dulu ini kita bersihkan dulu di amplas-amplas ini agak keraknya agak tebal ini yang hitam ini saya amplas-amplas itu kayak keras ini kayaknya harus pakai pisau ini kita coba saya cari keter ya supaya bisa ngupas dulu nah bagian mana tadi ini ya yang hitam ini nah ini ini bukan lagi yang ke hijau ini lebih parah daripada hijau ya kalau keraknya hijau itu masih bisa di amplas kalau udah hitam kayak gini itu udah ya kayak panci itu kerak panci gosong ya hitam-hitam itu agak susah harus teliti sampai warnanya menguning kayak gini ya kalau kelihatan warna tembaga atau kuningannya ini ini nanti bisa mengembalikan performa motor anda ya yuk jangan sepelekan ini ya bro ini itu penyakitnya itu banyak kayak gini cuman relay yang kotor kayak gini ya itu selain setarnya susah kadang itu motor itu mati-mati di jalan sering mati-mati sering berbet-berbet nah itu gara-gara ini kadang saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman itu motornya berbet sudah diganti injektor ganti fullpa masih berbet nah bisa aja di relay ini relay yang keharatan ini arusnya itu nggak lancar yang masuk ke ecu dan yang lain-lainnya jadi motor akan timbul masalah motor injeksi itu penyakitnya kompleks sih agak susah nggak kayak motor karburator jadi harus teliti oke sekarang coba saya pasang kembali ya bro ini sesuaikan soketnya ya oke terus kita pasang oke kang bro ini setelah saya bersihkan lagi yang tadi kan saya bersihkan ini sama ini ya nah seterusnya tadi setelah ini saya cabutin ini segeringnya saya bersihkan juga segeringnya kalau anda males bersihkan segering kan harganya murah ya bisa langsung diganti semuanya nggak apa-apa sesuaikan ukurannya ya kalau 5 ya 5 kalau 20 ya 20 gitu ya itu bisa ini tadi saya bersihkan juga disini ya pokoknya berarti intinya ini saya bersihkan 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 semua sampai sekering-sekeringnya sekarang kita coba tes lagi nah nyalanya lebih terang ya kalau tadi kan redup coba lampu saya mau kedip nggak nah kedip kan tadi kan nggak mau kedip nah nggak mau sekarang coba setar nah motornya hidup nah motornya hidup aman loh aman eco moodnya hidup juga oke coba matikan hidupkan lagi matikan hidupkan matikan hidupkan lecekmu coba terus nggak apa-apa setelah lagi nah hidup ya oke jadi masalah terselesaikan tadi udah di prediksi diincang-incang mau diganti akinya sekarang nggak bisa diganti aki cuma gara-gara ya kayak gitulah wajar motor injeksi itu sering terjadi permasalah kayak gini karena letak posisi aki di bawah ini ya ini ini letaknya di bawah memang sering mudah sekali terjadi korosi gitu aja semoga video bermanfaat jangan lupa di like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di subscribe deng di subscribe juga jualali terima kasih terima kasih terima kasih